Wow ini danaunya bener-bener wow banget airnya pun juga seger mantap cocok banget ini men Wow tualangan yang sangat wow sekali danau yang sangat indah pemandangan yang sangat subhanallah sekali ini Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Satunya jadi kalau Musim salju tuh disini Setiap mobil tuh udah kayak wajib ya Udah wajib mereka Memiliki Rantai-rantai seperti ini Jadi Udah gak pernah dikeluarin gitu deh Sampai 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 Ini baru Turun salju pertama Tadi malam Malah belum ada sama sekali Baru Jam-jam 12 dan jam 1 Baru-baru 70% 80% Dan perkiraan nanti malam akan lebih Banyak lagi Wah gila ini keren banget Wow ini bener-bener wow banget Mataharinya bener-bener seperti Pang hangat kita Kenapa Gopronnya Kenapa nih Ini terlalu berangin Terlalu berangin Wah Menderetnya disini Gila ini licin nih Licin banget Menderetnya disini Mamat lakes Ini dingin banget Minus 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 5 Terjat celsius Nih Kesnya di dalam mobil Hai Dingin banget Kesnya dingin Kesnya Maman tapi lapor ya Wah dingin gak Dingin Dapat beberapa footage Karena baru beberapa menit terbang Langsung dapet peringatan Untuk balik Karena emang bener-bener cuaca Yang kurang mendukung juga Dan anginnya Sempet drone Koyak-koyak gitu Yaudah gak apa-apa Tapi udah dapet beberapa footage Mantap lah Keren-keren Kita bakal lanjut jalan-jalan lagi Jadi ikutin aja sampai akhir oke Ini jam 8.15 saat ini Dan tadi kita sudah sempat Jalan-jalan Keliling-keliling Di area Perumahannya Di area Filanya Dan rata-rata tuh Gak ada yang jalan-jalan Gak ada yang keluar Ini juga ada area Seperti Rusa-rusa Beruang Ini nih Banyak sekali Peringatan-peringatan Gitu Wow Disana itu Danau nya Keren banget ini Mataharinya Wow banget Penghangat banget Sudah seperti cahaya ilahi Dan disana Yang wow banget itu Rumahnya disana tuh Ada satu Dua Dua rumah di atas Wah Keren banget itu yang punya Ini Oke Jadi kalau dilihat-lihat itu Aktivitas di bulan Oktober Di area mamut itu Gak terlalu banyak Rata-rata pada dirumah Stay dirumah Mungkin Kalau keluar itu Keperluan belanja gitu Gak terlalu Kalau gak terlalu penting itu Mereka gak akan keluar rumah Cuma di rumah aja Gitu Apalagi di bulan Desember Bulan Januari Itu karena makin banyak Saljunya Makin tebal juga Mereka bakal Stay di rumah Bakal Biasanya mereka Sudah shopping Untuk keperluan Satu bulan gitu Ini aktivitas Mereka Mana-mana ya Tadi ada orang juga Oh udah hilang Ini sepi nih Area sini Wah Coba masuk Melihat Jernihnya air Jernihnya air Jauh banget ini Ini Kalau disentuh itu Udah beneran seperti Es root Dan tangan langsung Keram Kaku Wow Ini langsung darah Membeku Dengan suhu Masih 8 Minus 8 Derajat Celcius Wow Ini tinggal Campur salju Ini Eh Campur sirup Mantap nih Oke ini merupakan peta Dari area sini Kita bakal Jelajah Udah kayak di Ini Film Jadi kita lagi Ada di area sini Nih Sebentar kita bakal Kesana Banyak lah Ini area-nya Gede banget Wah Seperti inilah Aktivitas pagi ini Di lampu merah juga Kalau kalian lihat Wow Oh Wow Well then Ini kalau buka Asya Noodle masih cocok nih di lidah Masih tutup Kita jalan-jalan lagi Oh disitu ada Sekarang fungsinya masker Disini tuh untuk penghangat Jadi biar gak terlalu dingin Ini sangat berfungsi banget Oke ternyata kita sudah menemukan Fond supermarketnya Ini bener-bener harus hati-hati karena Saljunya tuh mencair Dan dibersihin jadi licin gitu Supermarket Ini rame juga ini Mereka yang dateng gitu untuk belanja Untuk shopping Bahkan lihat Sudah ketimbun dengan salju Karena setiap beberapa menit itu Berapa jam gitu Akan turun salju Hujan salju Dan cuacanya tambah berangin Bener-bener Sebenarnya ini masih Minus delapan sih Belum terlalu dingin Cuma yang bikin dingin itu Anginnya Bener-bener nyentuh sampai tulang ini Aduh Terasa banget Oke kita sudah sampai di Fonds Yang ku cari nih Wah bisa dapet lah Karena Gak bawa Gak bawa Gak bawa Gak bawa Gak Mungkin yang ini aja deh Murah-murah disini lebih 10 dolar gak sampai 9 dolar Seriusan ini murah loh Ini loh Itu makanya bener-bener murah 9 dolar Seriusan ini Bener-bener murah Hitungannya Kalau di LA Udah lebih dari 15 lah Minimal 15 ini Udah-udah seteng Coba deh gue cobain Gue coba Oke Bakal coba Kok gak bisa coba Oh harus beli dulu Gak ada coba Bisa-bisa Satu doang Satu doang Gimana anget Wah cocok Ini pas lah Kita ambil ini Oke Kita cari lagi Ini ada buah-buahan Juga Banyak lah Masak aja Jadinya apa nih Kita jadinya beli Kita jadi setengah pound Oke Chicken tender Oke Sampai ini mix Wing Satu pound Satu pound Harga berapa nih yang satu pound Ini Ini 799 799 Ini 10 dolar 10 dolar lah ya Wow Kalau dibandingin di LA Harganya lebih murahan mana ini Murah disini Murah disini ya Jauh lebih murah Dari segi makanan Bahkan Saya sempat juga Kaget tadi ini Murah banget loh ini loh Ini udah waterproof Hei kisya Halo Oke ternyata cari disini tuh cari nasi tuh susah banget Kita coba cari nasi ternyata gak ada Dan akhirnya kita coba dapetin Potatoes Oke Thank you so much Harganya 469 Untuk segini ya Jadi kayak Kentang yang dilambutkan gitu Banyak sekali macam-macam salad disini Tapi untuk nasi tuh susah Karena kita tuh Kalau gak makan nasi tuh ya gak Ganyang Belum makan gitu loh Ini banyak juga Macam-macam kue disini Dan Bener-bener murah Dibandingkan dengan Di LA Ini mau cari kue-kue Modronis Oke selanjutnya Kita coba cari Donut Kita belum tahu harganya berapa Ini karena gak tertera Biasanya kalau normalnya Di LA sih harganya Satu dolar untuk Satu Yang seperti itu Bahkan dua dolar Kalau di California California Donut Dua sampai tiga dolar Ini 179 Oh bener Si satu Ini Yang coklat? Ya yang ini aja Satu aja Gede banget itu Cinnamon roll Coklat Yang atas itu yang cinnamon Jadi ini karena sudah siang Dan kalau kalian lihat Jalanan sudah dibersihkan Salju-salju sudah mencair Kita bakal Melepas nih Melepas dulu Karena perjalanan Masih Tadi itu Sekitar setengah jam Kalau pakai ini Bakal bisa sampai satu jam Karena Pelan-pelan gitu ya Tadi ya Makanya kita bakal Lepas dulu Biar Jalannya normal Karena ini sudah Salju itu gak ada Kita bakal lepas dulu ya Pelioli semua Tinggal kita bersihin Lanjut lagi Perjalanan masih Cukup Lumayan Setengah jam Kalau jalan normal Kita bakal ke danaunya ya Jadi Ikutin aja Vlog Kali ini ya Wah 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 Wah, jadi ini kita berhenti dulu Kita bakal ambil foto-foto, ambil gambar, ambil video disini Karena belakang itu bener-bener danau yang cantik banget Ditambahin dengan gunung-gunung bersalju Wow, keren banget ini petualangan kita hari ini Jadi ikutin terus ya Ini cuaca emang sudah hangat ini Bagaikan nemu matahari itu udah kayak nemu harta karun Walaupun cuaca berangin, tapi ada matahari tenang Ini si Yudi dan Devi lagi mencari titik spot yang bagus Keren banget sih Keren banget ini, saljunya sudah sedikit mencair Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi saat ini kita baru saja sampai di June Lake Gak tau kenapa namanya itu June Lake Apa mereka menamanya di bulan Juni? Siapa tau siapa jadi Dan kalau kalian lihat banyak banget bebek-bebek disini Wow, suasana di June Lake Kepala hijau itu adalah cewek Banyak sekali bebek-bebek Disini makannya pun salju si bebek ini ya Wah, suasananya seperti ini Banyak kapal-kapal tapi Gak tau Harusnya ada penyewaan, ada ini juga Itu ada timbangan juga Mereka masih tutup Seperti ini suasananya Wow, keren banget ini Kalau kalian lihat Sepi Dan ini masih ada salju Ini rumah penduduknya tuh gak terlalu banyak Hanya ada beberapa Dan aktivitas pun ketika di musim dingin tuh Mereka hanya kebanyakan stay di rumah Gak keluar Mungkin ketika keluar itu hanya Keperluan-keperluan belanja Seperti itu Kalau gak penting Mereka gak akan keluar Terima kasih telah menonton! Wah, ini kalau kalian lihat Airnya tuh bener-bener Bening sekali Parah ini Ini bener-bener ingin nyebur Wah, dibelakangku persis ini adalah area Yusme Dimana kita bakal kesana Keren banget ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!